Terima kasih telah menonton! Dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar tak ketinggalan info menarik dan terbaru lainnya. Magikom Miyako Magikom terbaik pertama yang hemat listrik adalah Miyako. Magikom Miyako terkenal dengan desainnya yang minimalis, ukuran yang tidak terlalu besar, dan beratnya yang ringan sehingga tidak memakan banyak tempat jika diletakkan di kamar seperti anak kos. Miyako juga menjadi salah satu Magikom yang hemat listrik. Daya yang digunakan hanya 395 Watt saja. Fitur 3-in-1 memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi menjadi alasan banyak orang memilih merk ini untuk digunakan sehari-hari. Untuk harganya, Magikom Miyako dijual di pasaran dengan harga 224 ribu rupiah. Magikom Cosmos Magikom merk Cosmos menjadi salah satu merk Magikom yang paling sering digunakan anak kos. Sudah lama, Cosmos dipercaya sebagai merk Magikom yang awet dan berkualitas. Salah satu seri Magikom Cosmos terbaik adalah Cosmos CRG1803. Magikom tersebut cukup hemat listrik karena hanya membutuhkan 300 Watt saja dalam penggunaannya. Tidak hanya itu, Magikom Cosmos memiliki panca yang tebal, sehingga mampu menjaga nasi untuk tetap awet dan tahan lama. Jika kalian tertarik membelinya, produk ini dipadrol dengan harga 250 ribu rupiah. Link pembelian dan spesifikasi lengkapnya ada di deskripsi. Magikom Kirin Dengan material aluminium yang melapisi bagian luar Magikom, membuatnya terlihat cantik dengan sentuhan warna-warni yang cerah. Magikom ini sangat cocok untuk diletakkan di dapur minimalis karena terlihat elegan dan eksklusif. Magikom Kirin telah dipercaya orang bertahun-tahun lamanya karena terkenal dengan keawetannya. Kirin juga menawarkan fungsi 3-in-1, yaitu menanak, menghangatkan, dan mengukus. Ada pun daya listrik yang dibutuhkan Magikom Kirin paling rendah, yaitu 350 Watt untuk menanak nasi dan 70 Watt untuk menghangatkan. Cukup hemat listrik, bukan? Magikom Kirin dibantrol di pasaran dengan harga 550 ribu rupiah. Magikom Yongma Yongma menyediakan Magikom dengan kapasitas yang cukup besar, sehingga 1 kali menanak nasi bisa untuk 11 orang. Salah satu produk Magikom Yongma memiliki panci berbahan dari keramik, sehingga menghasilkan nasi yang lebih sehat dan lesat. Untuk menghangatkan nasi, daya listrik paling rendah yang digunakan Magikom Yongma hanya 58 Watt saja. Magikom Yongma dijual mulai dari harga 700 ribu rupiah. Link pembelian murah ada di description box ya. Magikom Philips Magikom Philips juga terkenal dengan desainnya yang kekinian dan awet. Bodi stainless steel yang terpasang pada Magikom Philips membuat fisiknya awet selama bertahun-tahun. Itulah mengapa Magikom Philips dipercaya sebagai produk yang berkualitas. Magikom Philips menyediakan kapasitas 2 liter untuk menanak nasi yang mampu disuguhkan kepada 14 orang. Untuk daya listrik paling kecil yang dibutuhkan Magikom Philips adalah 300 Watt. Sangat hemat listrik bukan? Jika kalian tertarik, siapkan saja 650 ribu rupiah untuk rice cooker terbaik yang satu ini. Nah, itu tadi 5 rekomendasi rice cooker terbaik dan hemat daya listrik. Oke guys, itu saja video pembahasan kali ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax